Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di video yang ketiga. Kalau video yang pertama ini, saya menceritakan kenapa ada International Contract Law, apa perbandingan International Contract Law dengan National Contract Law, kemudian juga standar kontrak apa saja yang ada di dalam International Contract Law, dan di dalam video yang kedua itu lebih kepada spesifik lagi bagaimana untuk mencapai suatu International Contract Law di mana biasanya untuk kontrak internasional yang bersifat sangat kompleks itu biasanya diawali dengan LOI, MOEU dan kemudian MOE atau Pembanding of Agreement atau perjanjian itu sendiri. Nah, sekarang kita akan menuju kepada bagaimana untuk membuat suatu kontrak yang mempunyai taraf internasional. Artinya, kontrak tersebut seperti dibicarakan di dalam definisi bahwa di dalam perjanjian tersebut ada yang dinamakan rintas batas negara. Nah, sebetulnya, tidak ada suatu ketentuan hukum pun yang mengatur bagaimana suatu kontrak internasional harus dibuat. akan tetapi, kalau Anda baca di dalam standar-standar kontrak yang ada di dalam CISG, di dalam FIDIC, kemudian di dalam UNCTAL, kemudian di dalam UNIDWA, di sana terlihat bahwa masing-masing kontrak itu mempunyai suatu standar atau template tersendiri. Nah, kalau seperti kita ketahui bahwa FIDIC itu adalah suatu kontrak template yang digunakan untuk suatu kontrak yang berbasiskan kepada konstruksi pekerjaan atau dalam bahasa hukum kita sebagai kontrak pembuangan pekerjaan. Nah, kemudian CISG ini hanya kepada jual-beli biasa saja atau jual-beli yang persifat komersil dan kemudian ada lagi UNCTAL dengan berbagai macam template-nya. Nah, bagaimana apabila kita mengecangkan suatu kontrak yang tidak terdapat di dalam template tersebut? Nah, misalnya kontrak yang akan kita bahas berikut ini. Walaupun demikian, untuk mempersingkat suatu kajian, maka untuk pertama kali ini untuk batang tubuh suatu kontraknya saya hanya akan mengambil dari self-off kontrak yang sebetulnya bisa juga dianalogikan kepada kontrak yang lain. Nah, kita lihat bahwa sebagaimana kontrak pada umumnya juga di dalam kontrak internasional ini terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan opening clause atau klausul pembuka. Kemudian ada lagi the body of the contract atau yang kita sebut sebagai batang tubuh suatu perjanjian. dan yang ketiganya adalah closing clause yaitu bagaimana kita menutup suatu perjanjian. Di sini, untuk yang pertama kali kita lihat bahwa di dalam opening itu terdiri dari title, ada recital, ada juga yang kita sebut sebagai introduction. Nah, di dalam introduction inilah kita akan menyebutkan nama, panggal, ya maksudnya nama para pihak, panggal, dan tempat di mana perjanjian itu dibuat. Kemudian juga di dalam batang tubuh suatu perjanjian, kita juga akan mencantumkan suatu definisi dan yang penting adalah operatif clausus. Operatif clausus ini adalah bagaimana suatu klausul-klausul di dalam kontrak tersebut yang bersifat untuk mengoperasionalkan atau how to contract works to both, from both parties. Artinya bagaimana kontrak ini dapat dilakukan di antara kedua belah pihak. Nah, seperti misalnya ada bridge, bagaimana suatu kontrak ini dikatakan sebagai one prestasi, atau bagaimana suatu kontrak ini akan berakhir atau terminate. Kemudian juga bagaimana suatu kontrak ini adalah ada bentuk tanggung jawabnya, seperti liability clauses, kemudian juga exclusive clauses atau limitation clauses. Nah, di mana kalau kita tahu bahwa exclusion dan limitation clauses ini adalah hal yang sangat biasa di dalam suatu kontrak internasional. Nanti kita akan lihat bagaimana perancangan suatu exclusion atau limitation clauses di dalam suatu perjanjian. Kemudian juga ada yang kita sebut sebagai boilerplate clauses. Nah, ini sebetulnya adalah suatu ketentuan yang sifatnya sangat jenal. Misalnya dia mengatur mengenai intellectual property rights yang ada di antara para pihak. Dia juga mengandung suatu notice, apa yang harus disampaikan kepada para pihak. Kemudian juga insurance, bagaimana mengatur confidentiality, bahwa kontrak ini pastilah dia akan bersifat sebagai sesuatu yang sangat rahasia. Kemudian juga ada force major, bagaimana apabila terdapat suatu keadaan yang dapat menyebabkan kontrak ini menjadi tidak efektif. Dan terutama di sini yang penting itu adalah choice of law dan dispute resolution. Nah, terakhirnya barulah kita sampai kepada closing dan signature, kemudian juga schedule apabila ada. Nah, kita lanjutkan kepada title. Apa itu title? Di dalam title ini, dia termasuk kepada opening clauses. Ya, title di sini, kita lihat ada aturannya bermacam-macam. Nanti di akhir video mungkin akan disampaikan, bahwa ini adalah buku yang saya ambil untuk penulisan khusus kepada opening tersebut. Nah, di sini, di dalam buku ini disampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan title ini adalah dia yang untuk membedakan satu kontrak dengan kontrak yang lain. Dan biasanya suatu title ini, dia disimpan di tengah, di dalam suatu perjanjian. Mungkin Anda sudah biasa ya. Dan mungkin yang harus diperhatikan di sini adalah kontrak tersebut, janganlah sampai menyebutkan nama pihaknya. Misalnya disebutkan ECMI Software License Agreement. Nah, di sini ECMI ini adalah salah satu pihak yang memang dia melakukan perjanjian tersebut. Nah, sebaiknya jangan dituliskan nama pihaknya. Atau kemudian jangan juga kita menuliskan kontrak itu hanya berbentuk agreement saja. Jadi, intinya, jangan terlalu luas menyebutkan sampai siapa pihak yang ada di dalam perjanjian. Kemudian, jangan terlalu sempit seperti tadi. Agreement itu saya rasa tidak mencerminkan atau tidak membedakan antara satu kontrak dengan kontrak lainnya. Padahal tadi kan kita sudah sepakat di awal bahwa perjanjian ini judul dari suatu perjanjian internasional atau suatu kontrak ini adalah sesuatu yang akan membedakan dia antara satu kontrak dengan kontrak yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian, setelah title, kita akan menulis kepada date atau panggal dan tempat di mana perjanjian itu dibuat. Nah, biasanya penulisannya sederhana saja di dalam kontrak yang berlaku sekarang itu memang lebih sederhana dan bahkan menyebutkan misalnya 24th day of October itu dikatakan terlalu archaic. Jadi, kalau kita lihat perkembangan yang terjadi pada saat ini bahwa di dalam menuliskan suatu kontrak haruslah ditulis sesuatu yang straightforwarding kemudian juga jangan terlalu menuliskan hal-hal yang berlebihan atau kita sebut sebagai penulisannya archaic kemudian dan juga di samping itu jangan menuliskan sesuatu yang not appropriate misalnya hanya menuliskan 01-10-17 itu juga tidak pantas untuk dijadikan atau dituliskan di dalam suatu kontrak. Artinya memang dia lebih kepada sederhana tapi tidak juga untuk disederhanakan. Nah, yang menjadi masalah kita akan ketahui bahwa suatu tanggal di dalam suatu perjanjian itu akan menyatakan kapan kontrak tersebut akan dimulai. ini biasanya akan disebutkan di dalam introductory clause di dalam clause pendahuluan atau kita menyimpan tanggal di atas akan tetapi di kolom tanda tangan kita juga menyimpan tanggal jadi artinya tanggal para pihak yang menatangkan suatu kontrak Nah, di sini juga akan menjadi suatu pertanyaan mana yang efektif apakah tanggal yang ada di atas dan tanggal yang ada di bawah apabila tanggal tersebut memang berbeda Nah, di sini kita harus lihat bahwa apabila tanda tangan tersebut dilakukan secara sirkuler maka tanggal tersebut akan efektif pada saat kontrak tersebut ditanda tangani oleh pihak yang terakhir ini sebetulnya di dalam hukum Indonesia pun berlaku di dalam misalnya rapat umum pemegang saham yang sirkuler Nah, kemudian ada tiga macam sehingga di sini ada tiga macam tanda tanggal yang harus dipartikan artinya tanda tangan sebagai as of date ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam introductory clause tanggalnya atau tanggal efektifnya atau date for reference purposes ya, seperti itu misalnya kalau terjadi tanggal ini berbeda-beda untuk pelaksanaannya Nah, yang terakhir ini date for reference purposes ini memang adalah suatu kebiasaan yang dilakukan di negara-negara kontrak yang terjadi di negara Kanada ya, seperti itu Nah, kemudian salah satu bentuk lain bentuk lain setelah tanggal itu adalah describing the parties artinya dia harus menuliskan atau mencatatkan siapa saja para pihak yang bertindak di dalam perjanjian ini ya, nah sama saja bahwa kontrak tersebut kita sepakatkan di awal video yang pertama kita sudah sebutkan bahwa di dalam kontrak perjanjian internasional maka the partiesnya itu bisa individual atau company Nah, ortanya itu adalah name of each legal entity party ya, kemudian juga disebutkan state its jurisdiction jadi misalnya kalau suatu badan hukum dia dibawa jurisdiksi mana dan what entity it is jadi harus jelas badan yang bertindak ini dia sebagai apa nah, disini contohnya ada this asset purchase agreement is dated nah, disini kita lihat ya dia sudah sangat sederhana it's dated 25 September 2017 and it's between Hastings West Management Incorporated ya, ada disini a New York Corporation jadi disini disebutkan si Hastings ini adalah legal entity-nya kemudian state its jurisdiction-nya state jurisdiction-nya adalah New York karena dia perusahaan yang didirikan di New York kemudian juga dia merupakan Delaware Corporation nah, kemudian lawan pihaknya atau pihak partner-nya itu adalah Gerald Holding LLC nah, dia ada di London sama perusahaannya tapi berbeda negara nah, kemudian biasanya disini disebutkan sebutan yang akan disebut dan akan dipakai dalam keseluruhan perjanjian dahulu ya dahulu selalu disebut here in after call jadi kalau zaman dahulu misalnya menyebut Hastings ini is between Hastings West Management Incorporated Adelware Corporation here in after call Hastings nah, kalau sekarang sudah tidak agak zaman lagi ya karena sudah dianggap sebagai kuno jadi langsung saja ditulis dalam kuno kemudian dengan kata-kata atau dengan huruf yang lebih beda dengan yang lainnya misalnya bold atau I click sehingga memang menunjukkan bahwa inilah yang akan disebutkan di dalam perjanjian selanjutnya nah, kemudian juga yang diperhatikan apabila yang bertindak ini adalah untuk dan atas nama maka disebutkan kewenangan dia sebagai apa misalnya misalnya Agni Bank as collateral agent for the secure party for the incapacity collateral agent jadi artinya memang dia di sini bertindak sebagai apa apakah dia bertindak untuk atas nama apa dan dia bertindak dalam kepentingan apa nah, kemudian selanjutnya adalah yang kita sebut sebagai preamble atau recitals nah, recitals ini dia ada di dalam suatu kontrak biasanya dan akan tetapi memang biasanya untuk suatu kontrak yang sangat sederhana recitals atau preamble ini tidak ada akan tetapi kontrak tersebut apabila memerlukan suatu pendahuluan maka memang harus dituliskan di dalam kontrak tersebut nah, inilah yang disebut sebagai preamble atau recitals nah, preamble atau recitals ini kita sebut recitals saja agar lebih umum ini biasanya kita sebut sebagai ada dua ada yang sebut sebagai purpose recitals ada yang juga disebut sebagai Simultaneous Transaction Recital jadi, kalau purpose recitals ini dia menunjukkan kenapa kontrak itu ada kenapa kontrak ini harus dibuat ya sementara kalau Simultaneous Transaction Recital nah, ini biasanya dibuat kenapa? karena memang ada perjanjian-perjanjian pendahuluan yang dibuat pada saat kontrak ini ada jadi, misalnya ya masih di dalam tadi kasus yang terjadi antara Hastings dengan Jero nah, ternyata pada saat mereka sebelum melakukan perjanjian tersebut ada yang dinamakan pihak lain yang masuk di dalam kontrak ya yang melakukan suatu deposit escrow agreement dengan Jero nah, inilah yang dijadikan sebagai Jero tersebut untuk didapat melakukan perjanjian dengan Hastings nah, karena di sini suatu pihak melakukan suatu perjanjian dengan pihak lain yang dilandasi oleh perjanjian yang dilakukan sebelumnya itu pun harus disebutkan nah, makanya di sini ada yang disebut sebagai Simultaneous Transaction Recital Simultaneous jadi memang dia terjadi saudara Simultant nah, biasanya diakhiri ini delete ini adalah the party the parties therefore agree as follow nah, kemudian yang harus dilakukan yang harus di perhatikan di dalam perjanjian perjanjian yang bersifat baik standar ataupun perjanjian yang sifatnya begin posisi para pihak yang sama itu adalah perjanjian tersebut dihindari mengandung kata-kata yang sangat akhik apa itu misalnya tadi tidak bisa dibaca secara terang awam terlalu kata-katanya mengandung istilah-istilah yang sangat kuno kemudian juga misalnya tidak bisa jelas langsung dibaca oleh para pihak karena ingat di dalam perjanjian yang buat kontrak mungkin dia adalah lawyer akan tetapi yang melaksanakan perjanjian belum tutup lawyer nah, sehingga dengan itulah adanya suatu kesadaran bahwa kontrak itu harus dibuat secara sifatnya yang tegas kemudian sifatnya juga tidak mengada-ada kemudian juga sifatnya memang langsung kepada poinnya nah, seperti di sini kata-kata yang tadi diambil di dalam recital di dalam recital ini hanya kata-katanya sangat sederhana bahwa di dalam recital disebutkan has things wants to sell to one and more person nah kalau di sini ada terfikir oleh kita bahwa apa yang diucapkan itu mengapa memakai kata wants kalau saya baca di dalam buku ini adalah memang di sini want ini not a standard option tapi but the most straightforward jadi artinya dia yang langsung pada inti permasalahannya memang pihak pertama ingin melakukan perjanjian dengan pihak kedua nah pilihannya sebelumnya sebelum wants itu ada desires to intent to kenapa tidak desires ya katanya itu terlalu odlistini ya nah kemudian wish to ya atau ya intent to ya di sini nah ternyata perkataan intent itu dianggap inappropriate tidak layak kenapa tidak layak karena di sini pihak sudah masuk di dalam suatu kontal bukan lagi menyatakan keinginannya untuk memasuki suatu kontal nah itu harus dibedakan kemudian seek to ya seperti itu nah seek apakah dia bisa tapi di dalam standar inggris mungkin bisa akan tetapi seek di sini itu juga masih mencari dan justru di dalam kata-kata seek itu tidak mengandung kata-kata kehendak atau intent atau desires of ini juga terlalu kuno terlalu archaic kemudian is agreeable to itu juga dibilang bahwa ini suatu yang awkward aneh kalau kita mengambil kata-kata agreeable nah dari mana mungkin bisa dicantumkan seperti ini ya mungkin dari kebiasaan kebiasaan yang ada di dalam perjanjian internasional nah setelah recital maka kita akan langsung kepada delete in nah delete in ini adalah setelah recital dan sebelum the body of contract jadi di tengah-tengah nah sama di dalam delete in juga jangan menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti ex-covenant and agree karena disini juga dimaksudkan dia bukan suatu covenant karena kalau kita lihat penyebutan covenant ini nanti akan seolah-olah bertambahkan dengan international public contract law misalnya yang suatu perjanjian mengandung public kemudian juga jangan menyebutkan disini the parties atau sesuatu yang apa ya secara efektif itu menyebabkan suatu konsep yang dikabur dan sehingga biasanya yang dipakai ini adalah so the parties agree as follow itu saja sudah cukup sederhana sudah bisa mengumumkan bahwa dia merupakan delete in karena delete in ini sebetulnya hanya suatu pengantar saja menuju kepada suatu badan suatu perjanjian kemudian mungkin kita lihat bahwa apa sih sebetulnya legal consequence daripada recital tadi disini memang harus pinta juga untuk memilih kata-kata di dalam recital karena jangan sampai recital ini dia akan bertabrakan dengan isi dari perjanjian kenapa karena recital ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban daripada pihak dia hanya menceritakan mengenai kata belakang dilakukannya suatu transaksi jadi dia hanya untuk menciptakan suatu menceritakan mengapa kontrak ini dibuat jadi bukan untuk menciptakan suatu hukum atau perjanjian yang lain di dalam suatu perjanjian yang apabila recital ini tidak disampaikan nanti dikhawatirkan adanya suatu misstatement of fake kemudian juga ada misrepresentation adanya kekelewahan di dalam masuk di suatu kontrak atau adanya bridge of warranty adanya suatu perlenggaran terhadap keabsahan suatu perjanjian atau suatu ya seperti itu dan kemudian yang selanjutnya adalah badan atau the body of the contract saya juga mengutip dari bukunya Pak Huala Adolf ini ada beberapa yang harus dilihat yang kalau di dalam Pak Huala Adolf ini ada definition yang pertama kemudian ada operative clause operative clause ini adalah clause yang implikasi kepada keuangan how to pay seperti itu kemudian clause yang berimplikasi kepada tanggung jawab misalnya tadi ada exclusion liability ada lagi misalnya limitation liability dan hal ini memang sangat penting disamping implikasi kepada tanggung jawab juga berisi tentang hak dan kewajiban kenapa exclusion and limitation liability menjadi sangat penting di dalam suatu kontrak kontrak internasional ingat bahwa di dalam kontrak internasional biasanya bersifat standar kontrak seperti yang dibuat oleh CISC FIDIC kemudian UNC itu kan sudah standar dan salah satu ciri khas dari standar kontrak itu adanya suatu limitation liability atau exclusion liability dimana mungkin disini juga sudah dipelajari di dalam mata kuliah sebelumnya bahwa limitation liability ini adalah pembatasan tanggung jawab apa artinya pembatasan tanggung jawab sebetulnya pihak yang melanggar diharuskan untuk bertanggung jawab sampai sejumlah nilai tertentu akan tetapi di dalam perjanjian tersebut dibatasi nah itu dinamakan sebagai limitation liability atau exclusion liability itu juga sama saja artinya tanggung jawab yang dikecualikan tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan tidak bertanggung jawab terhadap adanya kerusakan nah seharusnya pihak yang menjadi partner lawan kita bertanggung jawab terhadap kerusakan atas misalnya baju yang kita beli atau mesin yang kita beli tapi kemudian di kecualikan tanggung jawabnya ya kemudian jadi ada dua ada limitation dan exclusion limitation itu dibatasi sampai sejumlah nilai tertentu misalnya hanya bertanggung jawab sampai sejumlah 500 USD atau misalnya di dalam exclusion tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada perang tersebut walaupun sebetulnya ada hal yang lain bahwa ketika kita berbicara mengenai masalah tanggung jawab ya itu juga tidak boleh kepada hal yang sifatnya pokok apa itu yang pokok misalnya membeli mobil tidak boleh kita mengecualikan tanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi pada mesin mobil tersebut karena tentu saja kita membeli mobil tersebut dengan tujuan apa agar mesinnya berjalan dengan baik kemudian dia dapat dipergunakan dengan sebagaimana umumnya akan tetapi kalau misalnya ternyata si produsen tidak menjamin bahwa mobil tersebut tidak bisa jalan ya untuk apa kita membeli sebuah mobil nah itu yang kita sebut sebagai condition atau akal perjanjian nah itu yang tidak boleh dilanggar artinya begini pelanggaran atau pengecalian terhadap condition itu adalah hal yang merupakan batal demi hukum nah kemudian selanjutnya adalah secondary clause secondary clause ini ada macam-macam aneka macam yang bisa kita sampaikan di dalam di dalam kontrak tersebut misalnya adalah choice of law choice of law ini dia akan berbeda dengan choice of form choice of law ini disini dia akan bersifat bagaimana ini saya ambil dari buku Pak Buar Adolf adalah bagaimana kalau dalam suatu kontrak pihak menyalahkan kepada sistem hukum yang mana seperti itu apakah perjanjian misalnya the law of the public Indonesia shall apply to this contract berarti disini perjanjian tersebut dia mengacu kepada hukum Indonesia nah kemudian choice of form nah choice of form ini adalah dimana para pihak akan melakukan suatu atau akan mengambil suatu pengadilan yang akan bisa berwenang untuk atau berkompetensi untuk mengadili perkara tersebut apabila terjadi suatu masalah seperti itu nah jadi apabila mengambil hukum Indonesia bisa saja para pihak mengambil hukum forum atau choice of forumnya di luar Indonesia seperti itu seperti yang diceritakan pada kasus yang pertama itu bahwa choice of law Indonesia akan tetapi choice of forumnya adalah Singapura nah itu merupakan jelas sekali di dalam putusan pengadilan ini yang membedakan antara choice of law dengan choice of forum nah kemudian ada lagi yaitu force major force major ini adalah suatu keadaan memaksa tetapi harus kita lihat bahwa di dalam perkembangannya apabila kita mengacu kepada unit dawa maka kita akan lihat bahwa di dalam unit dawa ini ada suatu perkembangan daripada force major force major ini adalah kalau kita lihat di dalam hukum Indonesia saja adalah suatu keadaan yang terjadi yang pada saat kontrak dibuat kontrak keadaan tersebut tidak dapat diperkirakan jadi memang para pihak tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini kemudian yang dapat menyebabkan para pihak tidak dapat melaksanakan perjanjiannya sehingga risikonya akan diarikan kepada para pihak nah disini kalau kita lihat maka ada suatu perkembangan lain bahwa di dalam suatu force major ini ada suatu yang didamakan di dalam unidor kita sebut sebagai hardship hardship ini adalah suatu sulitan yang terjadi dan dialami oleh para pihak pada saat mereka melaksanakan suatu perjanjian apa bedanya dengan force major dalam suatu putusan pengadilan hardship dibedakan dengan force major karena begini kalau force major memang kita tidak bisa melakukan apa-apa di dalam perjanjian tersebut ya misalnya terjadi bencana alam terjadi demonstrasi besar-besaran kita tidak bisa keluar kita tidak bisa apapun yang terjadi kita tidak bisa nah kemudian tapi misalnya dengan hardship itu kita sebetulnya bisa bisa melakukan prestasi prestasi tersebut akan tetapi apabila prestasi tersebut dilakukan ini sangat berat misalnya apa misalnya daya nilai tukar rupiah menjadi sangat berat sehingga kita tidak sempurna dalam melaksudankan suatu perjanjian ya misalnya dalam peristiwa covid-19 pandemi ini sebetulnya kita bisa saja melakukan suatu prestasi akan tetapi apabila prestasi ini dilakukan sulit bagi kita untuk dilaksanakan kenapa karena SDM nya tidak ada katakanlah dia tidak bisa keluar rumah karena dilakukan suatu karantina wilayah atau misalnya barangnya tidak ada sumbernya source bagaimana kita bisa membuat seperti itu tapi sebetulnya kalau SDM itu dia mempunyai izin untuk keluar kan bisa dia pergi ke rumah kita misalnya kalau misalnya si pabrik yang ada di dalam rumah atau misalnya barang tersebut sebetulnya ada dan kita bisa melakukan sesuatu tetapi ketika kita melakukan sesuatu itu menjadi sesuatu yang sangat parah dan bisa mengganggu peristiwa itu terjadi nah itu sebetulnya yang tidak tercantum di dalam first major karena kalau di dalam first major itu jelas kita tidak bisa membuat apa-apa terhadap peristiwa tersebut tapi di dalam peristiwa saat ini kita bisa berbuat apa-apa akan tetapi sulit nah inilah yang dulu terjadi ketika ada suatu kasus yang terjadi antara KH bodas dan stamina nah sebetulnya itu juga sama dulu kenapa kemudian para pihak tidak dapat melaksanakan suatu perjanjian karena terjadi pada waktu itu adalah demonstrasi tahun 1998 yang menyebabkan nilai rupiah menjadi sangat turun sehingga para pihak sulit untuk melaksanakan suatu perjanjian nah kemudian tidak disebutkan di dalam first major jadi kenapa hal ini menjadi sangat penting hal ini sangat penting kenapa karena suatu keadaan memaksa ini sebaiknya memang dia disebutkan di dalam suatu perjanjian ya nah akan menjadi hal suatu masalah kalau ternyata hal yang tidak dapat kita sebutkan tidak tercantum di dalam first major maka kan kalau tidak ada first major kita tetap dituntut untuk melaksanakan suatu perjanjian makanya dari itulah Unidrawa dengan perkembangannya dia kemudian membuat suatu ketentuan yang kita tambahkan sebagai hardship yang sebetulnya misalnya dikatakan sebagai suatu penelobosan untuk keadaan-keadaan yang seperti itu dan kemudian ada lagi perubahan dan pengakhiran suatu perjanjian artinya apakah perjanjian ini boleh dirubah adanya kita lihat ada amandmen misalnya atau bagaimana suatu perjanjian ini akan diakhirkan atau terminate oleh kedua belah pihak dan kemudian atau termination kemudian penutup dan appendix apabila ada nah kemudian kita mulai lagi kepada apa saja sebetulnya yang harus ada di dalam the body of the contract nah ada aturan yang sangat sederhana di dalam membawa suatu kontrak bahwa dia harus dilakukan secara singkat be brief clear and precise ya seperti itu jadi intinya begini say what you want to say and no more jadi semakin sempit atau semakin singkat suatu perjanjian itu akan lebih memudahkan kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu perjanjian kalau misalnya dia perjanjian tersebut dilakukan secara berlebih-lebihan ya maka bisa jadi terjadi double interpretasi atau misrepresentasi daripada suatu kontrak tersebut ya memang ini disadari karena apa pada zaman dahulu lawyer ini dibayar dari jumlah perkata yang dia sebutkan di dalam suatu perjanjian jadi intinya apa semakin banyak dia melakukan suatu perjanjian atau semakin banyak dia menulis di dalam suatu perjanjian maka semakin banyak pula penolaryum yang dia teroleh nah disini kalau kita lihat pada zaman saat ini tidak lagi tidak dihitung dari kata per kata sehingga yang bahayanya adalah ketika kita lebih banyak menyiapkan suatu kata maka dikhawatirkan ini akan terjadi suatu masalah nah misalnya kita lihat di dalam suatu perjanjian yang kita sebut sebagai self contract yang anda bisa lihat di dalam CISG nah disini the body of contract itu biasanya terdiri dari specification and warranties jadi bagaimana spesifikasi suatu perjanjian tersebut atau spesifikasi barang tersebut dan bagaimana jaminan-jaminannya kemudian price time bagaimana tentang pembayarannya dan kemudian payment term bagaimana cara-cara pembayarannya kemudian bagaimana security of interest bagaimana pengirimannya kemudian juga bagaimana pengalihan tanggung jawab title disini bukan judul tapi hak kemudian risk of loss bagaimana kalau hilang bagaimana dan bagaimana insurancenya karena ingat insurancenya di dalam kontrak manapun juga tidak akan menghilangkan kewajiban suatu pihak atas adanya kehilangan nah disini payment payment ini bisa terdiri dari macam-macam kalau di dalam sales of good bisa ada yang in advance bisa ada yang partial payment in advance dan kemudian kalau dia partial payment in advance kita setiap juga what kind of split misalnya 50% down payment 50% up and delivery seperti itu atau kalau misalnya sulit dibuatlah schedule misalnya kemudian kalau misalnya payment tersebut tadi consignation misalnya atau misalnya di collection nah itu bagaimana nah tentunya kita juga harus memikirkan sesuatu yang kita sebut sebagai documentary sale documentary sale ini misalnya yang kita kenal ada yang namanya LC ada yang ya biasanya memang memakai LC yang dibuka oleh suatu bank yang tentunya LC ini dibuka oleh pembeli ya kemudian juga bisa juga misalnya adanya open account ya ini biasanya untuk perjanjian-perjanjian yang memang kita harus dibayar dibuka nah kemudian juga diperhatikan adanya suatu butterclause itu apa apabila suatu pembeli ini ternyata di daerah yang tidak stabil ya tidak stabil ya maaf katanya mungkin Indonesia termasuk di sini where the risk of currency ya di sini memang kita lihat ya bahwa nilai tukar dolar itu sangat riskan sekali ya dan ternyata yang dipakai ini misalnya adalah LC yang irrevocable ya nah berarti LC yang irrevocable ini di sini dalam suatu negara yang tidak stabil maka dia tidak dapat digunakan maka di sini ya para pihak ini dia harus mengandung atau menciptakan ya atau menuliskan sesuatu yang kita sebut sebagai butterclause ya nah kemudian misalnya bayar ini agree that the consterny of the goods shall pay seller or sales name agent ya seperti itu dan kemudian bayar agree that the contractual price shall adjust this upward to cover the sales agent fee if sales agent has used a middleman jadi bisa saja untuk suatu perjanjian ini ada pihak yang menjadi penengah untuk membayar suatu perjanjian ya nah kemudian juga delivery clause bagaimana caranya barang tersebut sampai semptom apa saja yang dipakai di dalam CISG misalnya bisa saja mengacu kepada ketentuan yang kita sebut sebagai ICC in Quoterm yang sekarang sudah berlaku ini adalah yang 2020 ya walaupun di dalam kalau Anda baca di dalam International Chamber of Commerce tahun 2020 juga di dalam ICC ya itu disebutkan bahwa ICC in Quoterm itu bukan menciptakan suatu hak dan kewajiban nah tapi ICC in Quoterm ini adalah bagaimana caranya agar penyampaian barang ini lebih mudah untuk diterima nah disini tapi ingat bahwa di dalam ICC di dalam in Quoterm tersebut ada suatu makna yang terserat yaitu kapan resiko ini beralih misalnya FOB ya kita tahu bahwa FOB ini dia akan beralih resikonya pada saat barang sudah diserahkan di atas kapal atau delivery at frontier atau CIF dan seterusnya nah disini itu juga harus diperhatikan ya prosor-prosor seperti itu kemudian choice of law and choice and form clause nah what jurisdiction law shall govern to the contract dan apabila terjadi suatu perselisihan apa yang harus dilakukan di dalam choice of forum tersebut ya oke choice of law misalnya katakanlah hukum Indonesia kemudian choice of forum katakanlah Singapura apa yang harus dilakukan ketika terjadi persisian tersebut jadi disini arbitration clause misalnya yang dipilih itu juga harus lebih rinci sehingga menyebabkan para pihak itu lebih mudah untuk melaksanakan suatu perjanjian nah ini disini arbitration clause arbitration clause ini memang harus sangat ini ya harus sangat detail disebutkan misalnya hukum mana yang akan yang bisa bertanggung jawab terhadap arbitration tersebut ya katakanlah misalnya ICC atau London Court of International Arbitration misalnya seperti itu dan kemudian bagaimana adakah hal-hal yang dapat membatasi pemilihan suatu arbitration kekuatan arbitration misalnya seperti itu dan kemudian choice of law disini juga dan choice of location tentu saja adalah suatu hal yang harusnya disetujui pada saat perjanjian itu dibuat nah tadi ini saya akan bahas lagi mengenai limitation of liability limitation of liability disini juga ini sangat penting untuk disebutkan di dalam suatu perjanjian seperti itu kenapa karena dalam berbagai suatu kontrak yang sangat standar artinya bukan sangat standar sangat mudah tapi artinya kontrak tersebut memang sudah ada standarnya template-nya sudah ada nah biasanya memang selalu tidak lepas dengan limitation seperti tadi saya bicarakan nah disini sehingga limitation liability ini mungkin saja tidak terlihat oleh pihak lawan kita nah dan tentu saja disini ada suatu konsekuensi ketika kita mengalami limitation of liability kenapa bisa saja para pihak yang dirugikan itu dapat kehilangan keuntungannya dan kemudian ada lagi misalnya pihak tersebut akan mengalami keugian-keugian yang tidak diinginkan ini tentunya limitation of liability ini harus sesuatu yang memang sifatnya eye-catching misalnya sebutkanlah kalau tulisannya merah eh hitam maka limitation of liability ini kita tuliskan dalam tulisan yang berwarna merah bold atau italic dan sebagainya jadi memang yang mudah dilihat sehingga jangan sampai dikatakan bahwa wah kalau begitu saya tidak bisa melihat kenapa ada perjanjian seperti ini misalnya saya tidak bisa melihat kontrak tersebut ternyata mengandung suatu putusan mengandung suatu kalau usul yang merugikan nah ini harus kita hindari di kemudian hari mengenai limitation of liability nah kemudian tadi mengenai penalty clause jadi apabila misalnya suatu kontrak atau suatu pihak melakukan suatuan prestasi maka kita harus lihat bahwa bagaimana apabila suatu pihak melakukan wan prestasi apa yang harus dilakukan oleh pihak lain untuk mendapatkan penggantian atas kerugian tersebut nah kemudian apa yang harus dilakukan apabila suatu penjanjian tersebut akan dimintai damage atau ganti kerugiannya terhadap keadaan huan prestasi nah ini juga harus diceritakan secara detail dalam suatu penjanjian nah kemudian hal-hal yang lain yang harus diperhatikan di dalam membuat suatu penjanjian adalah biasanya banyak sekali penjanjian penjanjian yang menggunakan suatu bahasa-bahasa yang kita akan sebagai ambigu misalnya disini dilihat di dalam pasal 13.1 13.2 poin 3 dan poin 4 disini terlihat bahwa nah sebetulnya seharusnya akan disatukan saja antara 13.1 dan 13.2 disini jadi sehingga tidak terjadi suatu kerugian apa suatu ambigu atau suatu kekeliruan di dalam menginterprestasikan suatu kontrak nah kemudian misalnya 13.33 nya dikatakan the party may terminate the contract if the party be tapi di pasal selanjutnya disebutkan bahwa the party may be terminated when nah ini juga suatu yang double sebetulnya yang khawatirnya apabila misalnya 13.33 tidak sama dengan 13.22 itu bagaimana 13 atau 13.4 itu bagaimana dan mana yang harus diperlakukan yang 13.33 nya atau yang 13.34 nya ini contohnya seperti itu nah kemudian suatu penjanjian juga kita lihat ya harus menggunakan bahasa yang apa ya kita lihat bahasa yang sederhana saja jangan melakukan bahasa-bahasa yang super flows language tadi ya mungkin dalam bahasa lain archaic disini anda bandingkan seller agrees to sell and buyer agree to buy ya nah di dalam ayat selanjutnya dilihat seller agree to stay convey transfer assign and otherwise blablabla sebagainya seperti itu kita lihat bahasa yang kedua inilah yang kita sebut sebagai archaic ya archaic disini kenapa karena dia memang suatu bahasa yang sangat super flows yang sangat over apa ya overproduktif bahasa kita sehingga kan cukup agrees to sell nah kemudian pemilihan juga tensisnya ya mana yang dipilih apa should apa shall atau must ini juga harus diperhatikan karena tentu saja should shall must ini juga mengandung suatu pengertian yang sangat berbeda ya nah kemudian juga yang kita lihat ya ada suatu harus diperhatikan di dalam suatu kontrak tersebut bahwa ada yang dinamakan suatu apa ya klausur-klausur yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya ya seperti itu ya misalnya ada yang dinamakan pada surprising limitation clause yang ada di negara jerman atau misalnya di dalam hukum inggris kita kena sebagai right hand rule gitu ya seperti itu nah itu juga hal-hal yang harus diperhatikan di dalam membuat suatu perjanjian nah kemudian yang terakhir adalah penutup kalau penutup ini memang lebih bersifat kepada bagaimana perjanjian kita tangani dan kemudian selanjutnya di dalam penutup ini kita juga membicarakan apakah harus diadakan suatu appendix lampiran atau tidak kalau misalnya ada lampiran maka jangan lupa bahwa lampiran tersebut harus Anda tuliskan di dalam batang tubuh perjanjian atau the body of the quanta dan kemudian biasanya juga ditutupi apakah ditutupi ya ditutup dengan suatu klausul apakah suatu perjanjian tersebut dapat diamandemen atau tidak baik itu saja yang mungkin saya sampaikan di dalam kuliah ini dalam 3 video mudah-mudahan Anda dapat menyimaknya kemudian kemudian untuk memudahkan Anda menangkap apa yang saya sampaikan di dalam kuliah kali ini juga akan disampaikan slide-nya boleh meminta kepada instrukturnya dan harikata dari saya tetap sehat selalu saya at home terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih